Ya pemirsa, para pemilih kini tidak dapat kembali untuk mengajukan pindah tempat pemilihan. Di Kabupaten Moro Jambi, ada 5.000 lebih pemilih yang mengurus pindah pilih, baik masuk maupun keluar dari TPS asal. Pelayanan pindah tempat pemilihan resmi berakhir, pada Rabu kemarin pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Di Kabupaten Moro Jambi sendiri, berdasarkan rekapan sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah Setempat, terdapat 5.755 pemilih yang mengajukan pindah tempat pemungutan suara atau TPS, baik antar kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Ribuan pemilih tersebut di antaranya, 2.427 merupakan warga yang keluar dari TPS asal, dan sisanya 3.328 mereka yang masuk ke TPS yang tersebar di Moro Jambi. Komisioner KPU Moro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rika Kurniati Nasution mengatakan, dikarenakan masih terdapat pemilih yang telah mendaftar, namun belum ter-input dikarenakan waktu menunjukkan pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, maka KPU memberikan waktu 2x24 jam untuk peng-inputan data jumlah warga yang pindah pilih, yang berkasnya telah diserahkan kepada penyelenggara pemilu sebelum batas akhirnya waktu penerimaan DPTB. Meski begitu, KPU memastikan tidak ada perpanjangan masa pindah memilih bagi warga, karena telah tertuang dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih. Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di dalam dari TPS, maka boleh dilanjutkan dengan penghitungan suara. Artinya DPTB ini dari jam 11 sampai jam 1? Iya, jam 11 sampai jam 1. Namun ketika ada pemilih DPTB yang hadir lebih awal, maka diperbolehkan dia untuk tetap masuk ke TPS. Tapi memilih belum? Boleh. Sudah boleh kalau hadir lebih awal? Dianjurkan. Berbeda ya, ketika dianjurkan dengan diwajibkan itu berbeda. Ini dianjurkan untuk datang pukul 11 sampai dengan 13. Namun ketika dianya datang lebih awal, maka tetap diperbolehkan masuk ke TPS. Tempat kerja dan pendidikan dasar pemilih untuk melakukan pindah tempat pemungutan suara bagi pemilih antar provinsi hanya mendapatkan satu surat suara, yakni presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilih yang pindah antar kabupaten kota, surat suaranya ditentukan dapil pemilihan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.